Pemirsa untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan atau LPMPPUMS menggandeng SLB Yayasan Rehabilitasi Tunarungu Wicara atau YRTRW Solo dalam program kemitraan masyarakat. Program kemitraan masyarakat digelar secara daring melalui Zoom diikuti guru dan karyawan SLB YRTRW Solo. Terdiri dari tiga rangkaian acara meliputi literasi media, pelatihan pembuatan website, dan pemanfaatan game edukasi. Adapun game edukasi tersebut berisi pembelajaran tata cara sholat, pengenalan huruf hijaiyah, pengenalan angka dan berhitung, serta pengenalan tempat hidup hewan. Dalam kegiatan pelatihan pembuatan website, Kepala SLB YRTRW Solo Sutandi SPD berharap, kegiatan ini bisa membangkitkan kembali media pembelajaran yang ada di sekolah setelah lama vakum. Untuk ke depan bisa untuk memberikan kontribusi, baik itu kontribusi di dalam pembelajaran, dalam kegiatan, baik prestasi maupun juga keberadaan sekolah kita. Sementara menurut pemateri dalam kegiatan literasi media, yang juga dosen Prodi Komunikasi UMS dan tim PKM, Budi Santoso Esos MSI, media sangat penting dan bisa menjadi nilai tambah bagi sekolah. Di antaranya untuk melakukan branding ke masyarakat luas, salah satunya dengan membuat berita. Mudah-mudahan mereka menyadari tentang potensi-potensi yang ada di sekolah masing-masing atau di SLB, DRW ini untuk bisa diangkat ke permukaan bagaimana mereka nantinya bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Dengan jejaring yang ada, dengan penulisan yang baik, mereka akan maju bersama sehingga apa yang menjadi keinginan dari para pengelola maupun harapan daripada mereka yang ada di dalam pendidikan itu sendiri bisa tercapai secara maksimal. Dengan berita yang baik, memberikan suatu nuansa yang baik, pemahaman yang baik, tentu ini menimbulkan suatu tingkat yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal senada juga disampaikan dosen Prodi Informatika UMS yang juga tim PKM, Deddy Gunawan ST MSC PHD. Nantinya seluruh informasi yang ada di SLB YRTRW bisa diekspos ke halayak umum, khususnya untuk menunjukkan potensi yang dimiliki setiap siswa. SLB tentunya ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, kemudian dari situ dengan pelatihan web ini khususnya, harapannya adalah semua informasi yang ada di SLB ini bisa terekspos ke luar, sehingga apa? Masyarakat akan tahu bahwa ternyata sekolah SLB pun yang notabeneya disitu siswanya berkebutuhan khusus, ternyata memiliki potensinya. Jadi itu yang sebetulnya harus terekspos. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.